Halo Trader, saat ini Anda menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas di Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Dolar Amerika melemah terhadap rival-rival utamanya pada Jumat ke titik terendahnya dalam sesi perdagangan, setelah perilisan sejumlah data fundamental yang lemah yang mempertanyakan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Perdagangan lesu dengan sebagian besar partisipan pasar tidak melakukan aktivitas karena libur Jumat Agung. Indeks Dolar Amerika Serikat turun ke 100,44. Untuk sepekan ia menurun 0,7%. Indeks Dolar WSJ yang mengukur posisi greenback terhadap kumpulan mata uang lain yang lebih luas menurun ke 90,10, dengan penurunan mingguan sebesar 0,9%. Donald Trump mendorong pelemahan terkini dolar. Pada Rabu lalu, Sang Presiden berkata bahwa dolar telah menjadi terlalu kuat. Ucapan tersebut memicu penjualan besar-besaran terhadap mata uang tersebut. Dalam data ekonomi terkini, penjualan retail Amerika Serikat menurun sebesar 0,2% pada Maret, yang menjadikan penjualan bergerak menuju level 2 bulan terburuk dalam 2 tahun terakhir. Dengan mengecualikan sektor otomotif dan bahan bakar, penjualan retail sebenarnya meningkat sebesar 0,1%. Pada bulan yang sama, harga konsumen menurun sebesar 0,3%. Itu adalah pertama kalinya inflasi telah menurun dalam 13 bulan terakhir. Dengan mengecualikan harga makanan dan energi, CPI menurun sebesar 0,1%. Terhadap yen, dolar Amerika Serikat terakhir diperdagangkan pada level 108,63 yen, menguat 1,9% dalam sepekan. Yen telah terdukung dengan baik pada sesi-sesi terkini, karena para investor menggunakannya sebagai instrumen safe haven di tengah-tengah komentar Trump terkait dolar dan data yang lemah. Euro diperdagangkan pada level 1,0631 USD pada Jumat, mencatatkan kenaikan ringan untuk pekan tersebut. Pond sterling ditutup pada level 1,2529 USD dengan kenaikan mingguan sebesar 1,1%. Para trader minyak mentah terus mempertimbangkan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar. Data yang dirilis pada Kamis menunjukkan bahwa jumlah anjungan minyak aktif telah meningkat untuk pekan ke-13 secara berturut-turut. Namun laporan dari Energy Information Administration menunjukkan bahwa pasar berada sangat dekat dengan keseimbangan setelah bertahun-tahun mengalami kelebihan pasokan. Pengawas bidang energi tersebut telah merilis data mengenai penurunan pasokan minyak mentah mingguan di Amerika Serikat, namun juga melaporkan kenaikan produksi ke level tertingginya dalam lebih dari setahun. Dalam laporan terpisah, lembaga tersebut memprediksikan produksi akan mencapai rekornya untuk tahun depan. Namun pada saat bersamaan, International Energy Regency melaporkan pada Kamis bahwa pasokan minyak global menurun pada Maret. Futures minyak mentah brand untuk pengiriman Juni meningkat ke 55,89 USD per barrel, naik sekitar 1,2% dalam sepekan. Futures minyak mentah WTI untuk pengiriman Mei melaju ke 53,18 USD per barrel, pada New York Mercantile Exchange. Kontak-kontrak tersebut ditutup pada level 1,8% di atas penutupan sebelumnya pada Jumat. Jumlah anjungan minyak aktif di Amerika Serikat meningkat 11 buah menjadi 683 anjungan pada pekan lalu, menurut Baker Hugus. Sementara itu, harga emas meraih momentum pada perdagangan hari Kamis di Amerika Serikat dengan melanjutkan tren ini dalam sesi Eropa pada Jumat. Kenaikan harga logam tersebut disebabkan oleh pelemahan dolar yang menurun setelah pernyataan Donald Trump. Di COMEX, Divisi New York Mercantile Exchange, Future Emas, Juni meningkat sebesar 0,8% dan ditutup pada level 1.288,50 USD per ounce. Dalam sepekan, meningkat 2,5%. Terima kasih telah menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas di Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Terima kasih telah menonton!